Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai anda semua Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Kamis 26 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya Presiden Jokowi mengumpulkan pimpinan Partai Politik Koalisi di Istana Negara Dalam kesempatan ini Partai Amanat Nasional diperkenalkan sebagai sahabat baru Partai Koalisi Pemerintah Ada pun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu pimpinan Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Joni G. Plate mengatakan pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Pendukung Pemerintah tidak terkait resafal atau perombakan kabinet Namun dalam pertemuan itu hanya dibahas pelebaran koalisi atau tambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi yaitu Partai Amanat Nasional Berita selanjutnya berita kriminal Youtuber Muhammad Kece akhirnya ditahan Baris Kim Mabes Polri setelah sebelumnya ditangkap di Bali atas dugaan penifatan agama Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan nantinya Muhammad Kece langsung dilakukan penahanan oleh Baris Kim Polri Adapun sampai saat ini polisi masih mendalami motif dari Muhammad Kece melakukan tindakan tersebut Selain itu nantinya penyidik juga akan mendalami atau mencari tahu apakah Muhammad Kece membuat video dan diunggah di akun Youtubenya itu secara sendiri atau ada pihak lainnya Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu masih dari pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak Yang jasadnya ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Subang, Jawa Barat Kali ini setelah menjalani pemeriksaan intensif polisi, Yosep, suami korban dan istri mudanya mengalami stres berat Dari kelanjutan penyidikan hingga saat ini polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik Tujuannya untuk mencocokkan apakah noda darah yang ada di baju salah seorang saksi identik dengan darah korban Kapolres Subang Ajun Komisaris Besar Polisi Sumarni mengatakan bahwa selain noda darah Polisi juga menemukan dua jejak kaki yang berada di lantai rumah korban Jejak di lantai itu seperti alas kaki sepatu atau sandal Jejak ditemukan di ruang tamu dan kamar korban Polisi meyakini bahwa pelaku kenal dengan para korban Pengacara suami korban Rohman yang dihubungi poskota berharap polisi segera mengumumkan pelakunya Karena kliennya maupun istri mudanya saat ini stres akibat pemberitaan media yang selalu menyebutkan bahwa pelakunya merupakan orang dekat atau orang yang dikenal Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.